Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar di kelas 6 Pelajaran yang pertama Yaitu indahnya saling menghormati Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Sekilas pengenalan mengenali Quran Surat Al-Kafirun Nah, tetapi sebelumnya Bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Pencet tombol like, kemudian share Channel Guru Cerdas Agar channel ini dapat terus berkembang Dan memberikan manfaat bagi kita semua Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas ya Yaitu tentang sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun Nah, Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran Jumlah ayat dari Surat Al-Kafirun ini 6 ayat Surat Al-Kafirun ini tergolong kepada Surat Makiah Atau surat yang diturunkan di kota Mekah Kemudian Surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah Surat Al-Ma'un Nah, bagaimana latar belakang dari turunnya Surat Al-Kafirun Atau bisa kita sebut sebagai Asbabun Muzul dari Surat Al-Kafirun Nah, pada suatu ketika Ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam kepada kaum Kapir Quraish Maka muncul kegelisahan di antara kaum Kapir Quraish Kemudian mereka membujuk kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Kami menyediakan ini hanya untuk kamu Tetapi ada satu syarat Kamu jangan pernah mencacimaki Tuhan kami Nah, jadi orang-orang Quraish itu Menawarkan kepada Nabi Muhammad Harta, wanita, tahta Agar Nabi Muhammad itu Mau untuk tidak menyebarkan lagi ajaran Islam Kemudian mereka berkata Wahai Muhammad, marilah ikut bersama kami Kita akan bersekutu dalam segala urusan Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah Besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah Kita akan bergantian Nah, jadi orang-orang Kapir Quraish ini Mengajak Nabi Muhammad Untuk menyekutukan Allah Mencampur adukan agama Jadi mereka itu mengajak Nabi Muhammad Untuk beribadah Menyembah berhala di satu waktu Kemudian menyembah Allah di satu waktu Padahal dalam Islam Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar Agama Islam tidak boleh dicampur adukan Dengan kepercayaan atau agama yang lainnya Maka kemudian Nabi Muhammad pun berkata Lakum dinukum wali adin Artinya Untukmu agamamu dan untukku agamaku Jadi dalam Islam itu jelas ya Bahwa kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan Dalam hal keagamaan Tetapi kalau dalam hal kemasyarakatan dan sosial Itu tidak jadi masalah Kita boleh bertoleransi Dengan orang yang tidak seakidah Atau seagama dengan kita Misalkan berjualan Atau misalkan dalam pariwisata Bertetangga Itu tidak jadi masalah Tetapi kalau dalam hal keagamaan Itu tidak boleh Nah Alhamdulillah Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Sudah selesai Semoga kita selalu terjaga Dalam keimanan dan ketakuan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Terima kasih telah menonton